Apakah ini cinta atau justru ketidakpedulian? Sekitar 700 ribu gembok bergantungan di jembatan ikonik Paris ditinggalkan oleh para pasangan kasmaran untuk mengunci perasaan mereka. Tetapi terlalu banyak cinta bisa menjadi hambatan karena gembok-gembok tersebut telah memberati jembatan, menurut Lisa Taylor-Hoff yang meluncurkan petisi online tidak untuk gembok cinta. Jembatan itu sebenarnya sedang dirusak secara fisik oleh berat gembok. Oleh karatnya, yang berasal dari gembok kejala dan pagarnya, serta perusakan lingkungan pada sungai dari kunci-kunci yang dilemparkan dan berkarat. The Pondus Arts adalah jembatan paling terkenal yang terkena masalah ini. Jembatan itu kini memegang 93 metrik ton logam setara dengan tiga truk besar diparkir secara permanen di jembatan pejalan kaki. Tetapi para turis sepertinya tidak terlalu khawatir. Saya pikir ini adalah vandalisme yang dapat diterima. Ada beberapa hal yang ilegal atau tidak boleh Anda lakukan, tetapi masih bisa diterima. Saya pikir jika ini tentang polusi, ada masalah-masalah polusi lain yang perlu ditangani selain gembok di Pondus Arts. Petisi tidak untuk gembok cinta telah ditandatangani oleh ratusan pendukung yang lebih suka melihat cinta yang membebani untuk dibuang. Sampai jumpa di video selanjutnya.